Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan kami di channel Selitama Vlog. Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Masih di Kota Solo, kali ini kita akan mengunjungi salah satu bangunan yang menjadi jagar budaya di Kota Solo, yaitu Gedung Juang 45. Gedung Juang terletak di Jalan Mayor Sunario, Kelurahan Gedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Dimana masih terdapat di seputaran Kraton Solo. Perpaduan bangunan lawas dan modern bergaya Eropa, memberikan kesan klasik dan eksotis bagi Gedung Juang. Dengan adanya banyak spot foto yang Instagramable membuat Gedung Juang, layak kita masukkan ke dalam list wisata di Kota Solo lho. Untuk dapat memasuki kawasan Gedung Juang ini, pengunjung tidak diharuskan membayar tiket masuk. Namun, pengunjung dapat masuk ke dalam Gedung Juang hanya dengan membeli gelato yang disediakan di tempat tersebut. Harga gelatonya sesuai dengan ukuran, mulai dari cup kecil hingga yang berukuran besar. Juga terdapat berbagai variasi snek yang dapat kita pesan untuk menemani saat kita menikmati gelato di dalam Gedung Juang ini. Untuk gelatonya sendiri, memiliki berbagai varian rasa lho. Hmm, enak-enak kan? Kita pesan yang ukuran medium, jadi dapat tiga rasa. Kita pilih rasa Yakult, Strawberry, dan Black Forest. Terima kasih telah menonton! Gedung Juang merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gedung Juang berdiri pada tahun 1880, di mana pada awalnya Gedung Juang dibergunakan sebagai kantin bagi para tentara Belanda yang tinggal di asrama Benteng Vastenburg yang tepat berada di samping Gedung Juang. Pada perkembangannya, Gedung Juang dialih fungsikan menjadi asrama dan klinik bagi tentara Belanda. Hingga pada masa kemerdekaan, Gedung Juang berhasil direbut oleh tentara Indonesia untuk dipergunakan sebagai markas militer tentara Indonesia. Dengan mengusung tema kafe, diharapkan banyak pengunjung yang datang untuk sekedar foto-foto maupun nongkrong di Gedung Juang ini. Tentunya sekaligus untuk mengenal sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di samping bangunan Gedung Juang ini tepat bersebelahan dengan Hotel Petit Solo. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sambil makan, kita foto-foto! Nah, sebelum kita pulang, kita foto-foto dulu yuk! Sekian dulu ya cerita kami di Gedung Juang 45 Solo. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Dadah! Terima kasih!